kita putar lagi nih disini mas nah disitu mas terkenal kamera nah sepandangan seorang wasit kalau misalnya pelanggaran seperti ini gimana mas Viva kaget lihat hasil seleksi wasit yang ada di Indonesia itu disampaikan langsung oleh direktur utama PT Liga Indonesia Baru bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa itu PT Liga Indonesia Baru ataupun disingkat PT LIB PT LIB merupakan operator yang menjalankan kompetisi yang ada di Indonesia nah sebelum lebih jauh aku nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman ketika teman-teman menonton video ini sekalian tekan tombol like-nya karena aku dapat informasi dari sisi data belum begitu prima oke Pak Perry selaku derod LIB katakan seleksi wasit juga sudah berjalan Viva juga sampai terkejut karena dari 160an wasit hanya 18 yang lolos kemudian ditambahkan hal ini yang jadi perhatian Viva apakah 18 orang ini betul-betul sesuai dengan kualifikasi lanjut tadi sudah kita bicarakan orang Viva datang untuk verifikasi ada 3 sekuensi yaitu persiapan sudah masuk dalam fase babak baru implementasi implementasi yang baru itu peningkatan SDM, pelatihan, wasit, dan lain-lain memang yang menjadi perhatian Viva itu terus mengawal kita nah kita bicara wasit di Liga Indonesia ya setiap ada kompetisi Liga kita wasit salah satu yang menjadi sorotan meskipun demikian lewat kanal YouTube Tamideski ini teman-teman ada wasit yang bagus ya aku beberapa kali membuat videonya layak juga untuk kita berikan apresiasi sehingga wasit yang sudah bagus tersebut ketika memimpin di laga-laga berikutnya bisa mempertahankan hal tersebut oke bahkan channel Tamideski ini teman-teman untuk musim kemarin Liga Indonesia ralat kalau aku salah menjadi satu-satunya konten kreator yang dimana ketika membahas sebuah keputusan wasit langsung direforce oleh salah satu tim yang ada di Liga Indonesia siapa timnya? Bayangkara FC saat itu aku memberikan informasi bagaimana sih law of the game sehingga wasit yang memimpin laga tersebut mengesahkan gol Bayangkara ke gawang Bali United oke teman-teman lihat dulu videonya ya situasi unik di Liga Indonesia apakah wasit sudah tepat di momen ini mengesahkan gol quick corner kick Bayangkara FC ke gawang Bali United padahal posisi Dendy Sulistiawan dalam keadaan offside berdasarkan pasal 11.3 law of the game tidak ada pelanggaran offside jika pemain menerima bola langsung dari satu tendangan gawang atau goal kick dua lemparan ke dalam atau throw in dan ketiga corner kick atau tendangan sudut jadi kalau kita lihat es gol Bayangkara ke gawang Bali United ini sah berdasarkan aturan tidak ada pelanggaran offside jika pemain menerima bola langsung dari tendangan sudut tapi yang menariknya ada bahasa isarat yang disampaikan pemain Bali United ke wasit bahwa peluit tidak ditiup berdasarkan pasal 1 law of the game peluit tidak perlu untuk ditiup setiap saat salah satunya dari situasi corner kick peluit tidak perlu untuk ditiup jadi di momen ini wasit benar dan pemain Bali United misinterpretasi prihal aturan peluit untuk wasit sontak usai aku menjelaskan itu lewat media sosial ramai di tataran sosial media pecinta sepak bola yang ada di Indonesia bahkan gak sedikit ada yang mengatakan wah baru tahu nah kemudian malam harinya rame esoknya teman-teman langsung diposting oleh Bayangkara FC di media sosialnya dan ya respon positif bukan hanya lagi dari kalangan sosial media pecinta sepak bola Indonesia kepada wasit yang memimpin laga tersebut akhirnya banyak pihak-pihak tertentu stakeholder yang ada di Indonesia yang bergerak tentunya mengelola sepak bola kita teman-teman menghubungi aku dan memberikan apresiasi aku gak mengharapkan itu sebenarnya apresiasi apa dukungan support karena telah melakukan hal demikian nah itulah tujuan aku teman-teman salah satunya ya bukan berarti ketika kita menjelaskan tentang law of the game berdasarkan FIFA aturan IFAB teman-teman kita harus jadi wasit enggak aku pun belajar belajar dari Torik Al-Katiri nanti akan aku tampilkan perbincangan aku dengan Torik Al-Katiri salah satu wasit elite yang ada di Liga Indonesia punya Bats Pipa kita bahas nih belajar kita kita kulik pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi di sepak bola sehingga teman-teman nanti di ujung video mendapatkan insight video ini jadi kembali ke konteksnya aku sampaikan lewat video dan hal tersebut sebenarnya teman-teman sudah aku sampaikan langsung kepada Direktur Utama PT LIB di tahun lalu kenapa di akun media sosial Liga Indonesia jika ada pelanggaran-pelanggaran kontroversi ataupun pertanyaan kenapa wasit mengambil keputusan demikian tidak ada nih penjelasan langsung secara up to date dari pengelola Liga Indonesia kita disampaikanlah bahwa ada beberapa kali sempat juga dilakukan contohnya laga Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang kalau aku tidak salah yang lemparan ke dalam itu teman-teman yang sempat juga kontroversi yang langsung gul ke gawang Persib Bandung kemudian di anulir wasit lalu dijelaskan oleh media sosial Liga Indonesia di akun resmi nah itu kan hanya beberapa kali kenapa tidak secara konsisten itu aku pertanyakan nah sehingga ketika itu tidak secara konsisten diterangkan ke pecinta sepak bola Indonesia kita itu banyak banget teman-teman yang hubungi aku pada akhirnya seolah-olah aku jadi ketua komite wasit online kalau misalnya kita nonton Liga Indonesia wasit online nih bentar lagi akan menjelaskan padahal niatan orang-orang yang ingin menjelaskan bukan hanya aku ya teman-teman orang-orang siapapun itu ingin menjelaskan sebuah pelanggaran ya ingin niatnya sekedar membantu memberikan pengetahuan yang mungkin sebagian orang ingin mendapatkan informasi tersebut nah di musim lalu teman-teman bahkan sampai aku membuat video ini ada kejadian-kejadian aneh di Liga Indonesia kejadian-kejadian aneh di Liga luar Indonesia banyak yang tag aku banyak yang DM aku lewat Instagram atomi underscore deski Twitter aku bang ini gimana bang pelanggarannya nah dalam arti itu kan ada kekosongan nih kekosongan yang harusnya bisa diisi oleh operator sepak bola yang ada di Indonesia dalam hal memberikan edukasi law of the game kepada pecinta sepak bola Indonesia meskipun itu gak wajib ya tentunya teman-teman aku pun gak pernah sih melihat di Liga Inggris Liga Spanyol yang menjalankan kompetisi yang membuat buah wadah memberikan edukasi kepada supporter-supporternya ya karena disanapun gak begitu banyak ya polemik-polemik yang terjadi nah kalau di Liga Indonesia karena kualitas wasiat kita mungkin bisa diperdebatkan ya banyak muncul kejadian-kejadian aneh nah di kekosongan itu gak ada yang menjelaskan harusnya ada sih ya semoga setelah apa yang disampaikan oleh di Road PT LIB ini ada perubahan yang terjadi kepada wasiat kita setelah apa yang akan dilakukan baik itu dalam bentuk verifikasi perhatian dari FIFA sorotan dari FIFA untuk memajukan sepak bola yang ada di Indonesia dan terakhir aku akan menampilkan sebuah diskusi aku dengan Torik Al-Katiri wasiat elit Indonesia disebut-sebut kita akan membahas beberapa pelanggaran yang terjadi di belahan dunia ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan insight jika pelanggaran tersebut nantinya terjadi pada saat teman-teman menonton sebuah pertandingan baik itu di Liga Indonesia ataupun di Liga Mancanegara oke sampai sini aja dulu teman-teman videonya semoga video ini bermanfaat bye pertandingan antara Man United menghadapi Southampton ini ada salah satu pelanggaran nih Mas Torik pemain nomor 39 McTominay yang dilanggar oleh pemain Soton kalau disini sudah jelas kaki pemain biru ini nomor 64 ya iya Mas Torik nomor 64 dia mengarah langsung kepada kaki dari pemain MU tersebut dan menggunakan tenaga berlebihan ya dan jelas ini harus diberikan kartu merah berarti keputusan dari wasit pada pertandingan kali ini tepat Mas Torik sangat tepat sangat tepat ini kalau tingkatan fallnya memang harus 100% ini harus dikatakan harus diberikan kartu merah karena kalau misalkan si kaki pemain biru ini dia di bawah misalkan dia di ground di tanah ini tidak akan menjadikan kartu merah mungkin kartu kuning tapi kaki pemain biru ini sudah di atas ya setengah tiang ya iya ini Mas ya sudah setengah tiang Mas ya Betis menghadapi Barcelona Mas nah disini pemain dari Barcelona terkena kamera Mas kita putar lagi disini Mas nah disitu Mas terkena kamera nah pandangan seorang wasit kalau misalnya pelanggaran seperti ini gimana Mas kan ini di luar lapangan Mas ya ini bukan sebuah pelanggaran ya kecuali memang pemain hijaunya itu ketika bola sudah di ketika mereka sudah di luar ada dorongan atau gerakan yang tambahan tapi ini kan tidak ada ya cuman fair challenge perputan yang perputan yang inilah yang dibenarkan dalam peraturan permainan jadi tidak ada pelanggaran kalau disini saya melihat jika jika jika